Tribudor, calon wakil wali kota Tanggerang Selatan nomor urut 1, Pilar Saga Isan, akan membangun flyover dan underpass di sejumlah wilayah Tangsel. Pilar mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan, khususnya wilayah Jombang, Ciputa, Tanggerang Selatan. Adapun Pilar juga mencetokan bahwa wilayah krusial dalam kemacetan di Tangsel, yakni Jombang, Sodimara, dan Serpong. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Ribun Tanggerang. Iwana Butuah, Miko, silakan untuk laporan legapnya. Baik, terima kasih, Rakan Aldilah. Untuk calon wakil wali kota Tanggerang Selatan nomor urut 2, yaitu Pilar Saga Isan, mengatakan jika ia terpilih nanti, ia akan melakukan pembangunan mode raya terpadu, yaitu MRT, di kawasan Tanggerang Selatan. Pilar mengatakan bahwa kawasan strategis akan dimulai dari Lebak Bulus hingga Rawabuntu, Tanggerang Selatan. Dan sekiranya akan ada 12 km untuk jarak MRT tersebut. Kemudian Pilar mengatakan jika jalur tersebut akan dilewati, jalur tersebut dibuat MRT karena ada jutaan masyarakat yang melewati jalur tersebut dan juga menghindari kemacetan. Nantinya Pilar optimis jika pembangunan MRT tidak akan menyentuh dana APBD karena sejauh ini sudah ada investor yang sudah melirik terkait dengan pembangunan MRT di kota Tanggerang Selatan. Dan oleh karena itu proyek MRT nanti sekiranya akan dibantu oleh pihak swasta, investor dari swasta. Kemudian Pilar mengatakan jika APBD nantinya akan difokuskan untuk kebutuhan warga Tangsel. Di mana anggaran pemerintah memang jauh lebih sedikit dibanding dengan anggaran di DKI Jakarta. Sehingga Pilar mengatakan jika pembangunan MRT sebaiknya tidak menggunakan APBD dan menggunakan dan melibatkan swasta untuk pembangunannya. Seperti itu alurkan Aldi lah. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribunal, swasta kami telah menghimpun wawancara bersama calon wakil wali kota Tanggerang Selatan yang dipilar Saga Ihsan. Berikut untuk tayangannya. Itu tadi disampaikan sama saya, Bu Airin menyampaikan ke saya langsung ya. Dan juga pada salah satu agenda kapalnya, ada beberapa flyover dan juga underpass yang akan dibangun oleh Bu Riau. Dari Provinsi Banten, karena sinergitas antara kota dan provinsi kan harus terjalin ya. Supaya provinsi tahu nih masalah kemacetan ini menjadi isu krusial. Apalagi kita kan Tangsel sebagai kota lintasan. Ada 2 juta kendaraan yang melewati Tangsel setiap hari. Bayangkan, dan semakin banyak setiap harinya, tidak hanya dari Tangsel tapi dari luar daerah, Tangsel sebagai lintasan. John Law Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.